Intro Nama Kompol Gali Wardani, mantan kasat reskim Polres Cirebon Kota, menjadi perhatian beberapa waktu terakhir. Gali diketahui menangani kasus pembunuhan Fina Cirebon dan pacarnya Eki pada tahun 2016 silam. Kini, kabar buruk datang dan muncul soal Kompol Gali. Kala itu, pangkat Gali masih AKP dan 4 tahun kemudian naik menjadi Kompol. Saat ini, dia menjadi sorotan karena terseret kasus Fina Cirebon. Berdasarkan informasi, Kompol Gali Wardani diperiksa Propam Mabespori pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Diketahui dari Tribun News, sejak Kamis Propam Mabespori dan Polda Jabar menyambangi Mako Polres Cirebon Kota. Berdasarkan informasi di TKP, di Polres Cirebon itu juga terlihat Ibturudiana, ayah kandung Almarhum Eki. Diduga kuat, Ibturudiana menjadi salah satu pihak yang diperiksa dalam kasus tersebut. Hanya saja ada satu nama yang memang diperiksa Propam Mabespori, yakni Kompol Gali Wardani, kasat reskrim Polres Cirebon Kota pada tahun 2016 silam. Namun, terkait materi pemeriksaan, wartawan belum bisa mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Berdasarkan fakta persidangan, Ibturudiana menjadi pihak yang melakukan penangkapan terhadap delapan terpidana. Penangkapan itu setelah Ibturudiana melakukan penelusuran di TKP dan bertanya ke sejumlah saksi. Diketahui saat ini, Ibturudiana menjabat sebagai kandit narkoba Polres Cirebon, sedangkan Gali Wardani masih berpangkat AKP. Empat tahun setelah kasus Vina Cirebon, Gali Wardani ditugaskan menjadi Wakap Polres Indramayo pada tahun 2020 lalu. Bahkan, Gali Wardani juga naik pangkat dari sebelumnya AKP menjadi Kompol. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!